Halo teman-teman, selamat datang kembali bersama saya, Icans Di video kali ini kita akan kembali membacakan sebuah cerit-cerit horor ya teman-teman Cerit-cerit horor kali itu berjudul tentang Jangan buka aplikasi kamera jam 3 pagi Oh my lord Dan kita harus banyak omongi teman-teman Kita semulai aja ke cerit-cerit horornya Oke, apakah cerit-cerit kali itu dapat membuat kita merinding atau menikmati? I don't know, kita harus banyak omongi, kita langsung mulai aja 1, 2, 3, let's go Oke teman-teman, disini kita ngechat ke si Bila, katanya Bila Bil, kata kita teman-teman Oke, ini hampir jam 3 pagi ya teman-teman Apa Johan, kata si Bila Oke, nama kita Johan Gimana kucing kamu udah ketemu? Belum, kata Bila Kayaknya Bila habis kehilangan kucing nih Emang kenapa, kata Bila Ya gak kenapa-kenapa sih, kata si Johan Kasian aja sama kamu Pasti kucing itu berharga banget Buat kamu Sampai-sampai kamu Nyariin kucing sampai tengah malam Jadi si Bila ini nyari kucingnya sampai tengah malam teman-teman Berarti kucing itu bener-bener sangat berharga bagi Bila dong Iya, itu kucing kesayangan aku, kata Bila Oh my God, teman-teman Kasian banget ya Dia udah aku anggap adik aku sendiri Sayangnya dia hilang Waduh Kasian banget Bila kehilangan kucing kesayangannya, teman-teman Udah berapa lama hilangnya, kata si Johan Dua hari yang lalu Baru dua hari ya, teman-teman Aku doain semoga kucing kamu cepat ketemu dan bisa balik lagi ke kamu, kata Johan Amin Iya, makasih Johan, kata si Bila Tapi kayaknya gak mungkin balik Kucing aku udah meninggal 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 Oke, kata Bila kucingnya udah meninggal Kenapa Bila bisa ngomong kayak gitu, teman-teman Apakah udah ada ketemu, kucingnya udah meninggal atau gimana Kayaknya sih udah meninggal Kayaknya Waduh, kayaknya gak tuh Jangan bilang gitu, kata si Johan, teman-teman Masih kayaknya ya Tapi kok Bila malah bilang kayak gitu ya Dia kayak berharap kucingnya meninggal dong Aku tuh kemarin malam dicakar sama kucing pas lagi tidur Nih bekasnya masih ada, kata Bila Oh Jadi si Bila ini dicakar sama kucing waktu dia lagi tidur, teman-teman Dicakar kucing Gimana ceritanya? Oke Kucing yang mana nih, yang nyakar si Bila, teman-teman Bila masih mengetik nih Aku lagi tidur, terus aku ngerasa ada yang nyakar tangan aku Oke Ada bekasnya ya, teman-teman Bekas cakaran di tangannya si Bila Aku gak kaget, soalnya kucing aku kalau lapar emang suka nyakar Jadi gak kaget si Bila ini Tapi pas inget Kan kucing aku belum balik, kata Bila Waduh Disini baru kaget nih Lalu siapa dong yang nyakar dia, teman-teman Kan kucingnya hilang Aku langsung mikir mungkin itu arwah kucing aku yang ngasih tau kalau dia udah gak ada Oke, teman-teman Gimana kalau itu bukan arwah kucing kamu? Mungkin Sesuatu yang lain Baduh Bentar nih Si Bila ini dia kayak dicakar kucing tapi gak tau yang nyakar siapa Dan dia langsung berpikiran kalau misalkan itu tuh dicakar sama kucingnya yang hilang Dan kucingnya itu kayak mau ngasih tau ke si Bila kalau misalkan kucingnya itu udah meninggal Itu pemikiran yang agak aneh sih, teman-teman Hantu maksud kamu Alah, gak ada hantu-hantuan, kata Bila Tapi aku lihat cakarannya ada empat Kalau kucing kan tiga Emang kucing tiga ya? Aduh, gak tau teman-teman Di rumahku gak ada hantu, kata Bila Nih, lihat Tuh, gak ada Ya, gak segampang itu juga, kali Bila Padahal sekarang jam 3 pagi, kan? Gak ada hantu di rumahku, kata Bila Oke Kamu percaya hantu gak sih? Kata si Johan, teman-teman Enggak, kata Bila Bila gak percaya hantu katanya Tapi hantu itu gak bisa Sembarangan di foto Bila, kata si Johan, teman-teman Gak segampang gitu ya, teman-teman Kita melihat hantu langsung di foto Cekrek Ada kelihatan? Enggak ya, teman-teman Oh, gitu Oke, aku kebawah, kata si Bila Kebawah? Maksudnya Kamu Mau Kemana? Oke Tiba-tiba si Bila bilang Mau kebawah ya, teman-teman Kita gak tau Bila kebawah Mau kemana nih Oke Bila masih mengetik, teman-teman Di bawah ada ruangan kosong Yang udah gak keurus Bekas kantor ayahku Aku coba foto disitu Ada hantu apa enggak Nih, aku foto, katanya Oh my Allah Dia kebawah cuma buat ke ruangan ini Yang di Marung Dan ini tuh ruangan yang Terbengkalai lah Gak keurus Dan dia berharap Ya dia mau ngebuktiin gitu kan Gak ada hantu nih Lihat di ruangan serem juga Gak ada hantu gitu, teman-teman Gak ada apa-apa kan Meskipun katanya jam 3 pagi itu Jam terkutuk Oke Aduh, rusak banget itu ruangannya, teman-teman Tapi nyatanya gak ada yang kayak gitu Ruangan hancur banget, kata si Johan Emang sih ini hancur banget, teman-teman Kayak sengaja dihancurin sama sesuatu gitu kan Sama seorang Karena aku udah bilang itu ruangan gak keurus, kata Bila Udah aku balik lagi kamar lagi, katanya Sebetulnya itu hak kamu sih Mau percaya hantu Apa enggak, tapi sebaiknya Kita harus percaya keberadaan mereka Karena mereka itu ada Cuman beda alam sama kita Nah, iya sih teman-teman Kalau kalian percaya Gak percaya hantu itu hak kalian Tapi kalian harus percaya keberadaan mereka gitu kan Tapi aku masih penasaran, kata si Johan Oke Apa yang nyakar tangan kamu? Nah ini Yang nyakar tangan si Bila ini Apa loh? Makhluk apa loh? Apakah bener arwah kucingnya? Aku udah bilang itu arwah kucing aku Aku paham gak ya, kata Bila Oke Hmm, iya-iya deh, kata si Johan Udah gak mau ngeladenin ya teman-teman Si Johan Loh, kok ada suara di kamar aku? Suara apa? Katanya Bila ngedenger suara, teman-teman Bil Suara apa? Kata si Johan Oke Johan Oh, Bila mengirimkan sebuah video, teman-teman Oh, my love Apaan itu? Oh, my love Itu apaan, teman-teman? Astaga, itu apa Bila? Kenapa ada makhluk kayak gitu? Lari, kata si Johan Aku udah lari, kata Bila Aku udah ada di kamar ayah aku Oh, my love Astaga, barusan itu apa ya? Jangan-jangan Yang nyakar kamu itu Bukan arwah kucing Tapi Makhluk tadi Oh, my love Karena tadi keliatan banget Dia kayak yang peranjang banget Kukunya, teman-teman Bisa jadi Makhluk itu yang nyakar si Bila Bukan arwah kucingnya gitu kan Hah? Gimana dong, kata Bila Ayahku lagi cek ke kamar aku Oke, lagi dicek ke kamarnya si Bila Sama ayahnya Ayah bilang Aku ngelindur katanya Ngelindur Oh Kasih video Barusan Ke ayah kamu Oke Seharusnya percaya sih Kau dikasih video itu, teman-teman Johan Video tadi tiba-tiba gak ada Di kamu ada gak? Oke Gak ada Bila Pesannya udah dihapus Sama Kamu Waduh Hah? Kata si Bila Oke Aku gak ngehapus kok Kata Bila Ya ampun Kenapa ini? Videonya tiba-tiba hilang Teman-teman Aku takut Aku takut Kata Bila Oh, my love Mudahannya, teman-teman Akhirnya Setelah si Bila Mau ngebuktiin Kalau gak ada hantu Pada akhirnya si Bila pun malah Melihat hantu yang sangat menyeramkan Teman-teman Sosok hitam Kubu panjang Di bawah tempat tidurnya Dan kemungkinan itu tuh Hantu yang nyakar si Bila Teman-teman Bukan arwah kucingnya Bisa jadi kucing itu masih hidup ya Dan yang lebih anehnya lagi Ketika si Bila bilang ke ayahnya Ayahnya tuh kayak gak percaya Apaan sih kamu? Kamu ngelindur? Gak mungkin ada yang kayak gitu Karena pas dicek sama ayahnya tuh Gak ada apa-apa teman-teman Dan ketika si Bila Mau nunjukin video Hantu itu Udah gak ada videonya Tiba-tiba kehapus dengan sendirinya Oh my love teman-teman Kalau kayak gitu Udah gak ada bukti lagi dong Buat nunjukin ke ayahnya Kalau misalkan di kamar si Bila ini Ada sosok yang mengerikan Oh my love And so mungkin itulah untuk cerita horror kali ini Thank you for watching this video Mohon maaf Dari perbedaan perkataan yang tidak enak Yang sengaja maupun tidak disengaja Oke Saya Aiken And see you next time Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax